bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam kali ini atau malam ini kita akan mengupas sedikit tentang cb150r honda cb150r di mana honda cb150r ini penyakit atau gejalanya beliau yang punya motor ini paling berapa hari ya, sekitar 3-4 hari ngeces terus, ngeces aki maksudnya jadi garis besarnya, akinya selalu drop bentar-bentar ngeces bentar-bentar ngeces setelah kita telusuri, berdasarkan beliau yang punya motor cerita, intinya penyakitnya akinya nge-drop terus padahal aki masih baik logikanya, kalau seandainya akinya baik, berarti selama motor ini dipakai katakanlah dipakai terus di bawah jalan dia pasti akan ngisi normalnya, logikanya seperti itu nah, yang terjadi pada motor cb150r ini akinya selalu drop tekor terus jadi yang punya motor atau beliau yang punya motor ini selalu ya katakanlah bosan, masa pakai motor bentar-bentar ngelepas nanti ngeces bentar-bentar ngelepas nanti ngeces nah gitu kan dalam berapa hari selalu ngeces terus nah disitu beliau yang punya motor datang kesini ini menceritakan kejadian ini dan langsung kita cek kita analisa ternyata penyakitnya bukan masalah aki yang bermerek mungkin kurang baik atau bisa katakanlah ini akinya KW bukan paling tidak kalau kelasnya cb150r atau katakanlah pengapian yang menggunakan DC mutlak aki ini walaupun akinya mungkin kurang baik itu tetap kebantu sama regulator atau kiprok nah, yang terjadi aki sudah baik aki sudah bagus dibelikan yang yang baru dan bermerek ini pun juga tetap penyakitnya sama nah kita curiga kita akan menganalisa di bagian pertama biasa kalau kita menganalisa suatu masalah kelistrikan itu pasti kita ambil dari bonggolnya dulu yaitu di bagian sepul nanti sirkulasinya kalau sepul nanti kita cek kondisinya normal kita akan melangkah lanjut ke bagian kiprok habis itu kalau kiprok normal kita akan lihat masuk ke kontak dan seterusnya sirkulasi kabel body nanti kita akan cek namun sebelum melangkah atau terlalu jauh ke kabel kiprok segala macam kita akan cek sekali lagi kita akan langsung ke poinnya dulu yaitu di bagian sepulnya dulu karena kita curiga biasanya yang pernah kita alami selama nge-bengkel permasalahan seperti ini biasanya kalau tidak aki yang bermasalah kadang-kadang kiprok bisa meleleh kadang-kadang soketnya yang dari sepul masuk ke kiprok itu ada soket besar masuk nah disitu yang bermasalah bisa juga namun masalah seperti ini kita juga tidak bisa menyepelekan karena sepele apapun masalah kelistrikan kita harus benar-benar teliti dalam menganalisa suatu masalah suatu kabel atau kekonsletan di bagian sirkulasi ini agar tidak merembet kemana-mana oke saksikan terus video ini sampai akhir mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman mekanik silahkan kritik dan saran sekiranya kita kurang baik atau kurang pas silahkan kritik dan saran isi kolom komentar di bawah video ini nanti kita akan bantu nanti kita akan diskusi bareng kita akan perbaiki lagi uploadan video kita tentang dunia perbengkelan bersama channel yang kita Kuli Bengkel oke lanjut untuk teman-teman yang bukan bengkel silahkan saksikan ini dari awal sampai akhir mudah-mudahan bermanfaat mudah-mudahan ada ilmu yang sedikit bisa diambil atau hikmahnya bisa dipraktekan sendiri di rumah monggo silahkan sekiranya ada pertanyaan silahkan isi kolom komentar di bawah video dan sekiranya tayangan ini bermanfaat silahkan like komen dan tekan subscribe mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat dan teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru kita dalam dunia perbengkelan bersama channel kita kuli bengkel oke lanjut ke pengecekan kita cek dulu bagian sepul nah oke ini sepulnya sudah kita lepas kita sudah melepas dari bagian sepul atau rumah sepulnya dan ini yang terjadi ternyata dugaan kita benar bahwa ini sepul kondisi di bagian muka ini normal tapi yang terjadi di bagian belakang seperti ini nah kenapa bisa seperti ini ini sekalian maaf kita tadi waktu bongkar kita tidak video ya karena kondisinya malam jadi kita ambil poinnya aja sekali lagi kita ambil poinnya aja apa yang maksud kita sampaikan untuk teman-teman semua ketahui jikalau seandainya sewaktu-waktu mengalami hal yang sama di video ini dan paling tidak bisa diambil hikmah untuk dipraktekan sendiri di rumah oke lanjut ke video singkat cerita yama honda 150 cbr atau honda cb 150r ini sekali lagi mohon maaf ini penyakitnya di bagian sepul sekali lagi pengisiannya tidak jalan nah yang ditimpulkan dari sepulnya yang ini luka seperti ini ini kelihatannya kena benturan sekali lagi kita lihat tadi di bagian sepul di bagian magnet itu ada baut yang kemungkinan kendor kenapa bisa kendor nah sesuai yang beliau punya motor cerita bahwa motor ini atau honda cb 150r ini belum lama pernah dibongkar ganti kamprat nah disitu kita sudah mulai mempunyai titik terang atau curiga bahwa setelah habis ganti kamprat itu kemungkinan baut ada yang belum kenceng ataukah baut yang lupa mungkin tidak dikencangi atau bagaimana yang pada intinya hanya karena baut sepul yang mau lepas ini jadi korban jadi sepul ini sepul honda cb 150r ini kondisinya sudah parah seperti ini bisa kita lihat sekali lagi kita sudah saksikan seperti ini nah mau nanti mau nanti kita harus datangi ke tempat sepul ataupun kita pesenkan yang baru yang intinya kita sudah menemukan bahwa penyakit honda cb150r bolak bolak balik ngeces aki ini kondisinya drop terus sudah kita temukan yaitu kondisi sepulnya bermasalah atau sepulnya rusak oke sampai disini bisa dipahami mudah-mudahan bermanfaat nanti setelah kita pesankan barangnya ini rencana akan kita cari dulu muter-muter kemana spare part kalau memang ada syukur kalau enggak nanti kita akan belikan online kalau beli online biasanya butuh beberapa hari kita konsultasi sama yang punya beliau yang punya motor dulu apakah beliau mau atau enggak nanti sambil kita video untuk perakitannya bagaimana hasilnya nanti kalau sudah kita kalau sudah dapat barangnya sudah dapat sepulnya kita akan video barang oleh kali ini kita enggak bisa videokan untuk membongkarnya tadi karena waktunya juga sudah mepet jangan benar-benar ini walaupun enggak bisa melihat secara langsung pembongaran pelepasan sepul honda cb150r benar-benar teman-teman bisa paham bisa 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 mengerti maksud dan tujuan kita bagaimana tanpa harus menggunakan gambar atau gambar atau video yang kita bongkar tadi oke sekali lagi sepul yang jadi biang kero ini seperti ini sepul honda cb150r ini yang mengakibatkan pengisian enggak jalan atau drop dan ini juga yang mengakibatkan kondisi akhirnya mulai drop 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 dan benar-benar ngeces oke terima kasih maturnuun sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir mudah-mudahan bermanfaat sedikit banyak ilmu sedikit banyak celotehan celotehan tentang ilmu perbingkelan bersama channel kita kulibengkel mudah-mudahan ada manfaatnya sekali lagi maturnuun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh